Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Urban Style Color Grading Ya, Color Grading ini lebih didominasi pada warna hitam dan orange. Dalam pembuatan Color Grading di Photoshop, biasanya menggunakan kamera RAW filter. Ya, tak bisa dipungkiri lagi, karena memang ada banyak opsi dari warna, filter, dan cahaya yang bisa diatur dalam kamera RAW. Tapi, 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 pada tutorial ini, gue akan mencoba Color Grading dengan tema Urban Style menggunakan trik lain yang lebih cepat. Jadi, lu harus simak ya, Yaudude. Oke, gue udah mempersiapkan 4 foto di sini, yang bertema Urban dan Street Photography. Oke, mulai dari foto yang pertama. Foto ini penuh dengan warna, atau full color. Warna-warna yang didasari pada RGB. Untuk membuktikannya, kita bisa membuka tab Channel. Ya, dan ada RGB. Ketika gue klik Red, maka warna putih yang pekat ini adalah warna yang terpilih, atau warna-warna yang hangat. Seperti yang ada di gedung ini adalah warna orange kekuningan. Green lebih mengacu pada warna yang hijau pastinya. Namun, yang terpilih didominasi oleh warna yang cerah. Kalau blue, udah pasti lah ya, semuanya yang berkaitan dengan warna biru. Bukan film. Sampai sini udah paham lah ya, Yaudude. Baik, kembalikan lagi ke RGB. Sekarang bagaimana kalau gue ubah modenya? Klik Image, Mode, menjadi Lab Color. Nah, channelnya sekarang berubah. Terdiri dari 3 komponen. Dari Lightness, A, dan B. Nah, komponen A artinya warna dengan range hijau dan merah. Sedangkan, B adalah warna dengan range biru dan kuning. Nah, sekarang gue akan menduplikat komponen B dengan ctrl A dan ctrl C. Lalu klik komponen A. Ctrl V untuk paste di sini. Ctrl D. Setelah digabungkan, hasilnya adalah teal and orange. Oke, kembali ke tab Layer. Karena tema urban itu warnanya didominasi hitam dan orange, jadinya gue akan buang warna birunya. Klik Adjustment. Pilih Hue Saturation. Ubah Master menjadi Shine. Karena kalau Blue, selain biru juga meliputi warna pink dan ungu. Jadi pilihnya yang Shine aja. Karena Shine akan memilih semua warna yang berwarna biru aja. Sekarang turunkan Saturation menjadi minus 100. Mentokin lah ya. Nah, berikutnya adalah mengatur kontrasnya. Klik Adjustment Layer. Kurva. Pastikan komponennya adalah Lightness. Lalu klik panah hitam ini. Gue naikkan inputnya sekitar 12 dan outputnya 10. Biar hitamnya agak faded. Lalu klik panah putih untuk turunkan sedikit cahaya yang berwarna putih. Supaya tidak terlalu putih alias faded juga. Outputnya gue kasih 95 aja. Oke, tutup panelnya. Selesai, Duda. Gampang kan? Gue coba lagi deh di foto berikutnya yang siang hari. Sorry nih. Gue main cepet aja ya, Duda. Karena langkahnya sama kok. Langsung aja, klik Image, Mode, Lab Color. Copy komponen B. Dan paste di komponen A. Ctrl D. Klik Lab. Oke, sekarang sudah menjadi Teal & Orange. Kembali ke Layers. Adjustment Layer. Hue Saturation. Ubah ke Shine. Saturasinya turunin. Adjustment lagi. Kurva. Klik yang hitam. Input sekitar 8. Output sekitar 17. Klik panah yang putih. Outputnya sekitar 95 aja. Tutup panelnya. Sip, kelar. Ini sebelum. Ini sesudah. Sebelum. Sesudah. Lagi-lagi-lagi. Image. Mode. Lab Color. Channel B. Copy ke Channel A. Ctrl D. Klik Lab. Kembali lagi ke Layers. Kita lihat perbandingannya. Tuh, dari yang macam-macam warnanya ini. Berubah menjadi Teal & Orange. Kemudian Adjustment. Hue Saturation. Science. Kurangin Saturation-nya. Tambahkan kurva. Klik hitam. Input 12. Output 16. 16. Klik putih. Output 95. Tutup panelnya. Dan, wadaw. Selesai. Mari kita lihat sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Terakhir deh. Klik Image. Mode. Lab Color. Copy Komponen B. Dan, paste di Komponen A. Ctrl D. Klik Lab. Oke. Sekarang sudah menjadi Teal & Orange. Kembali ke Layers. Adjustment Layer. Hue Saturation. Ubah ke Science. Saturasinya turunin. Adjustment lagi. Kurva. Klik yang hitam. Input sekitar 8. Output sekitar 17 mungkin. Ya, cukup. Klik panah yang putih. Outputnya sekitar 95 lagi deh. Tutup panelnya. Sip. Keluar. Ini sebelum. Dan, ini sesudah. Sebelum. Sesudah. Nah, tapi, 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 muncul pertanyaan. Ketika lu save as, maka tidak ada format JPEG atau PNG. Atau format yang lainnya yang juga ikut hilang. Ini semua karena mode editingnya adalah Lab Color. Sebenarnya bisa dengan cara di ekspor. Tapi, 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 kalau kalian sadari, fitur pada Adjustment Layer juga banyak yang non-aktif. Nah, ini dia cara mengembalikannya. Benar sekali. Hanya tinggal kembalikan modenya ke RGB Color. Nah, pilih opsi Flatten untuk menggabungkan semua layernya menjadi satu. Oke, sekarang cek lagi Adjustment Layer. Apakah sudah aktif kembali semua fiturnya? Lu bisa tambahkan Selective Color. Jika ingin mengurangi intensitas warna orange pada foto ini, pilih warnanya yang red. Lalu naikkan cyan ke 100%. Magenta, minus 4. Yellow, minus 2. Kalau lu mau lebih faded lagi kontrasnya, tinggal ubah Colors ke Black. Dan turunkan Black menjadi minus. Ya, gue setting ke minus 2 aja. Udah cukup. Tutup panelnya. Dan sekarang lu bisa save us ke format foto yang populer, yaitu JPEG atau PNG yang kini sudah muncul kembali. Oke, duduk. Mantap-mantap. Sekian monitor ke 37 ini tentang cara Color Grading Urban Style. Dengan langkah-langkah yang cepat pastinya. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan seperti biasa, lu bisa negor gue juga di Instagram. Follow aja at nihilproject. Oke, duduk. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cahayu.